Kalau kalian viewer lama saya, kalian pasti tahu saya sudah mengkritik dan anti judi online itu semenjak video-video awal saya. Dan sekarang, judi online ini lagi rame-ramenya. Kemarin, si Ferry Irwandi bahas judi online dan apa yang dia sampaikan ini. Semuanya make sense. Betapa kacaunya negara kita dibuat oleh judi online dan pinjol. Ngeri. Sedikit cerita pribadi saya tentang judi online ya. Saya melihat banyak mahasiswa saya yang kecanduan judi online. Sebelum mereka kenal judi online, saya menilai banyak dari mereka yang memiliki potensi-potensi besar. Dan saya yakin, di masa depan nanti, mereka bisa sukses. Dan mungkin saja, bisa menjadi salah satu pilar bangsa. Dan itu suatu kebanggaan bagi seorang guru. Bisa melihat murid-muridnya bisa sukses, bisa jadi orang. Tapi karena judi online, banyak mahasiswa saya yang hancur hidupnya. Dan bahkan sampai DO kuliah karena mereka nilep duit semesterannya. Kalaupun nggak nilep, mereka menggunakan uang sakunya yang nggak seberapa itu. Untuk depo. Dan ini imbasnya ya, ke kehidupan kuliah mereka. Mereka tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsi normal mahasiswa seharusnya. Di saat harus kerja kelompok, karena nggak punya duit, mereka nggak berangkat. Di saat harus ke kampus, karena nggak punya duit, mereka bolos. Dan sebagainya. Dan kuliah kita hari ini akan membahas tentang bagaimana caranya berhenti dari kecanduan judi. Selamanya. Jadi ya, kita akan bahas dulu tentang akar permasalahan dari kecanduan judi. Entah itu slot, parlay, poker, atau berbagai macam jenis judi lainnya. Kalau kalian penjudi dan kalian merasa kalian bisa mengatasi kecanduan kalian dengan menjadi disiplin, menemukan hobi baru, atau yang ekstrim memutus akses internet kalian. Percayalah, itu nggak akan work kalau kalian belum tahu akar permasalahan dari kecanduan kalian, lalu memperbaikinya. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menemukan akar permasalahan dari kecanduan kalian, lalu perlahan-lahan menyembuhkan apapun itu yang jadi permasalahan. Coba, kalian ingat kebiasaan kalian ketika berjudi. Misalnya, naikin terus bednya dari seribu, ke dua ribu, ke tiga ribu, ke sepuluh ribu, dan seterusnya. Jauh di atas kapasitas kalian. Atau kalian sebelum berjudi udah punya rencana A, tapi kenyataannya kalian malah melenceng dari rencana A. Atau kalian kalau udah kalah ingin balik modal, jadi kalian malah terus depo sampai uang kalian habis. Terus juga semisal uang kalian udah habis, kalian masih tetap kepikiran buat judi terus setiap hari. Lalu ketika kalian kalah judi gede banget, kalian langsung kepikiran buat bunuh diri. Sebelum lanjut ya, kalian para penjudi tolol, saya yakin kalian masih memiliki hati dan otak yang berfungsi. Dan kalian pasti ingin sembuh dari kecanduan judi ini. Jadi jangan malu untuk mengakui bahwa kalian kecanduan. Faktanya, semua orang pasti kecanduan akan sesuatu. Hanya aja tidak setolol kalian kecanduan judi. Nah, kalau kalian sudah mengakui bahwa kalian kecanduan judi, saya mau tanya satu hal. Di otak kalian itu, apakah pernah terlintas rasa takut sendirian? Rasa takut untuk menghadapi rasa sakit yang ada di hati kalian? Rasa takut untuk melihat ke dalam diri kalian dan menghadapi rasa insecure kalian? Rasa takut tertinggal secara ekonomi dari orang-orang di sekitarmu? Atau rasa takut lainnya yang tidak mau kalian hadapi? Lalu karena kalian takut menghadapi itu semua, kalian lari dan melampiaskannya pada judi. Dengan harapan bahwa jika kalian menang besar, maka kalian bisa menghindari rasa takut tadi dengan memiliki banyak uang. Atau alasan lain, apapun itu. Terus pertanyaan kedua, Apakah semua rasa takut yang saya sebutkan tadi itu lebih menakutkan daripada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seandainya kalian kalah judi? Seperti hutang yang menumpuk, dijauhi teman, dijauhi keluarga, bercerai atau putus dengan pasangan, atau bahkan bunuh diri. Hanya dikarenakan judi. Secara psikologis, ada banyak sekali cara untuk mengatasi kecanduan ya, seperti menjadi disiplin, atau dengan teknik-teknik lainnya. Tapi terkadang itu nggak work, karena akar permasalahan dari kecanduan itu sudah mengakar terlalu dalam. Dan biasanya, akar masalah dari para penjudi akut dan kronis ini, ini pendapat saya pribadi ya, karena mereka lari, mereka mendistraksi atau mengalihkan pikiran mereka dari masalah-masalah kehidupan mereka dengan berjudi. Dan karena mereka lari dan terus lari dari masalah mereka, mereka terhindar dari apa yang dinamakan sebagai well-being, atau keadaan diri yang memiliki kebahagiaan, kepuasan, dan kualitas hidup yang baik. Dan jika well-beingnya ini tidak baik dalam waktu lama, maka akan mulai memunculkan sifat-sifat busuk, seperti menyalahkan, misalnya, kamu dikasih uang saku 2 juta per bulan sama orang tuamu, itu menurut saya jauh lebih dari cukup ya. Lalu kamu judikan uang itu dan habis. Terus tiba-tiba ada acara kuliah, atau kerja kelompok. Karena uangmu habis, kamu nggak bisa ikutan dong. Lalu kamu pun menyalahkan temanmu. Kenapa sih harus bikin acara sekarang, nggak bulan depan aja? Atau menyalahkan orang tuamu? Kenapa sih kok uang saku cuma 2 juta doang? Dan sebagainya. Intinya, akar permasalahan dari kecanduan judi, atau kecanduan yang lain, itu adalah, kamu punya masalah, terus kamu tidak berani menghadapi masalah itu. Lalu kamu lari ke judi, menang, terus kamu kecanduan, terus kamu kalah, terus kamu tidak bisa keluar dari judi, lalu uangmu habis, lalu kamu menyalahkan orang-orang, karena masalahmu. Yang padahal, masalah itu terjadi ya, karena kamu sendiri. Atau yang unik ya, marah sama temannya, gara-gara nggak mau minjemin dia duit. Kan goblok. Oke lanjut. Jadi, langkah pertama yang harus kalian ambil untuk berhenti dari kecanduan judi, adalah dengan memulai untuk berani menghadapi masalah-masalah yang ada di kehidupan kalian. Meski kalian takut, atau mungkin masalah itu menyakitkan bagi kalian, kalian harus mencoba untuk berani menghadapinya, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Udah, sebenarnya gitu aja. Itu saya yakin bisa menyelesaikan kecanduan. Mungkin kalau kamu mahasiswa nggak lulus-lulus, kamu takut menghadapi skripsi, kamu berjudi dengan harapan kamu bisa mendapatkan uang banyak, sehingga kamu nggak perlu buru-buru lulus. Atau kamu orangnya gengsinya besar, kamu berjudi dengan harapan dapat uang banyak, lalu bisa tampil kaya di depan teman-temanmu. Atau alasan-alasan lainnya. Saya ulangi sekali lagi. Pokoknya, kalau kamu merasakan suatu kegelisahan, ketakutan, atau rasa sakit yang disebabkan suatu permasalahan, hadapi, jangan lari dan mengalihkan perasaan-perasaan itu cukup ada hal yang tidak bermanfaat. Oke, sebelum saya tutup, kita coba breakdown lebih dalam. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, ini yang nggak kecanduan ya? Kan tinggal berhenti aja, Pak. Apa susahnya? Gini, kecanduan judi, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, atau berbagai jenis kecanduan lain, itu memunculkan hormon dopamin dari otak kita. Hormon yang membuat orang senang, bersemangat, excited. Dan brengseknya judi ini, dia nggak cuma bikin kita ngeluarin dopamin waktu menang aja, tapi waktu kalah pun, kita tetap keluar dopaminnya. Dan fakta lucu, kecanduan judi itu, tingkat bunuh dirinya 12 kali lebih banyak dari jenis kecanduan lainnya. Dan 80% dari para pecandu judi, pasti akan balik berjudi lagi. Dan inilah yang jadi permasalahan besar di Indonesia saat ini. Oke, saya tahu, mungkin berat untuk berhenti ya. Tapi saya yakin, kalian pasti bisa. Jangan menyerah, akan selalu ada harapan jika kalian berusaha. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh iya, buat kalian para penjudi, kalau kalian punya suatu problema, bisa share di kolom komentar. Nanti kita bantu untuk selesaikan bersama-sama. Oke, sampai jumpa. terima kasih. Terima kasih.